Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong disebut sebagai sosok ajaib setelah Indonesia berhasil menaklukkan Korea Selatan di babak perempat final Piala Asia U23. Berkat tangan dingin Shin Tae-yong, pasukan Garuda lolos ke babak semifinal Piala Asia U23 untuk pertama kalinya dalam sejarah. Di negara asalnya Korea Selatan, Shin Tae-yong juga mendapat perhatian cukup besar terutama usai laga antara Indonesia versus Korea Selatan di Piala Asia U23. Kehadiran Shin Tae-yong di bangku pelatihan timnas U23 terbukti memberikan perbedaan terhadap cara bermain timnas Indonesia. Hal ini karena Shin Tae-yong dianggap paham betul tentang taktik dan cara bermain dari tim Korea Selatan. Shin Tae-yong lahir di Yeongdok, Yeongbuk, Korea Selatan pada 11 Oktober 1970. Shin Tae-yong mengaku mulai gemar bermain sepak bola sejak kelas 3 sekolah dasar. Shin Tae-yong terus mengasah kemampuannya hingga akhirnya menjadikan sepak bola sebagai profesi utamanya dengan masuk ke tim Songnam FC. Songnam menjadi satu-satunya klub sepak bola Korea Selatan yang dibela Shin Tae-yong sejak 1992 hingga 2004. Sepanjang karirnya, Shin Tae-yong bermain sebanyak 401 kali dan mencetak gol 99 gol dan memberikan 68 asais. Shin Tae-yong kemudian mengakhiri karirnya sebagai pemain klub Australia Queensland Roar pada 2005. Shin Tae-yong juga masuk dalam 11 pemain terbaik sepanjang masa Liga Korea dalam peringatan 30 tahun Key Lake pada 2013. Shin Tae-yong mulai menjadi pelatih Timas Indonesia pada Januari 2020. Ia menggantikan posisi yang ditinggalkan Simon McManani, pelatih dari Skotlandia yang dipecat akibat rentetan hasil buruk yang diterima Timas Indonesia hingga turunnya ranking FIFA. Mulai di tangan Shin Tae-yong inilah, Timas Indonesia terus meningkatkan performanya dengan taktik dan cara bermain yang dianggap semakin baik. Terima kasih telah menonton!